Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Harapannya tentu Setelah kita melaksanakan Ramadan Kita masuk syawal Berikutnya Kita lahir sebagai orang-orang yang takwa Kepada Allah Kemudian Yang kedua Ibadah ini kan Bahagian daripada nikmat Yang Allah berikan kepada kita Nikmat besar Yang Allah berikan kepada kita Supaya apa Dengan ibadah ini Yang Allah ajarkan Kondisi agama kita Keadaan diri kita Itu semakin lebih baik ke depan Maka pantas Jika seandainya Kita menjadi seorang hamba Yang makin mensyukuri nikmat ini Nah Dengan itu pula Setelah kita menjadi orang yang bertakwa Mensyukuri nikmat Allah Seharusnya Kita tumbuh sebagai seorang hamba yang cerdas Betapa tidak Ketika kita melihat Allah mengajarkan kita Menyiapkan satu bulan Dimana kita disitu diajarkan Maka saya kan sering menyebut juga bahwa Bulan Ramadan ini sesungguhnya bulan tarbiyah Bulan pendidikan Allah menyediakan ruang bagi kita Untuk memperbaiki diri Untuk meningkatkan kualitas diri Maka pantas jika seandainya Kedepan Kita semakin menjadi orang yang cerdas Di dalam agama ini Itu kira-kira Menjadi yang bertakwa Menjadi orang yang bersyukur Dan menjadi orang yang lebih cerdas Baik Ya berhubung juga Karena kita berada di penghulu sekpen Dan waktu juga sudah sangat sempit sekali ini Ustaz Mungkin Ustaz bisa tarik kesimpulan Dari tema kita yang kita bahas Pada kesempatan kali ini Pemirsa di rumah Tentulah Ketika kita melihat Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mensyariatkan ibadah Ramadan ini kepada kita Tentu kita akan Berusaha Memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya Kiranya kita Menjadi orang yang sangat Sedih Jika seandainya kita tidak berhasil Menempa diri kita sepanjang Ramadan Dan kita juga Bisa menjadi orang yang sedih pula Ketika Ramadan meninggalkan kita Betapa tidak Bulan yang disediakan oleh Allah Untuk kita berbenah diri Tapi kita Merasa Belum begitu maksimal Menggunakan waktu kita Beribadah Memperbaiki diri Di bulan itu Sawal Di penghujung Mata kita Idul Fitri kata kita Adalah satu bulan Yang disediakan oleh Allah Bagi kita juga Dalam rangka Agar kita semakin Mensyukuri nikmat Islam ini Ketika kita masuk Dalam Idul Fitri ini Pak Mirsa Mari kita Benar-benar menjaga Apa yang telah kita Lakukan berupa kebaikan Dan jangan kotori Idul Fitri Hari yang suci itu Bulan yang suci itu Dengan perbuatan-perbuatan Yang Akhirnya menimbulkan Dosa Bagi kita Jangan kotori Diri kita Dengan berbagai macam Kemaksiatan Karena sesungguhnya Ketika itu kita lakukan Maka gagallah Kita Melakukan Ibadah Di dalam bulan Ramadan Yang seyukyanya Ketika kita melakukan Ibadah Di bulan Ramadan Derjat takwa Kita peroleh Dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kita berdoa Kepada Allah Agar ibadah Yang kita lakukan Di bulan Ramadan ini Diberi balasan oleh Allah Dengan balasan yang baik Demikian mudah-mudahan Memberikan manfaat Pada setiap pertemuan Yang kita lakukan Di bulan Ramadan ini Ya syukuran Ustadz Dan Pemirsa akhirnya kita Berada di penghujung acara ya Dan terima kasih Bapak Haji Herinal ya Sudah menjadi tamu kita kali ini Kemudian Ustadz juga Terima kasih sudah menjadi narasumber Kita pada kesempatan kali ini ya Dan pemirsa Akhirnya di Ramadan terakhir hari ini Kita berdoa tentunya ya semua Agar kita bisa dipertemukan lagi Pada Ramadan berikutnya Dan kita akhirnya bersiap-siap Untuk bisa melaksanakan Atau menyambut Hari Raya Idul Fitri Insya Allah besok hari Pada tanggal 1 Syawal 1437 Jirijidah Atau tepatnya 6 Juli 2016 Dan akhirnya Mewakili seluruh kru dan kerabat kerja Yang bertugas pada kesempatan kali ini Saya Muhammad Abar Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton